Intro Belasan warga seberang paling gam kecepatan padang selatan kota padang ini melakukan penyegilan terhadap kantor lurah di kelasan tersebut karena tidak mendapat persetujuan pengesan surat bantuan stimulan perubahan swadaya yang merupakan bantuan terhadap masyarakat kategori miskin yang rumahnya tidak layak huni Warga pemalang pintu masuk kantor lurah tersebut dengan sebelah kayu balok Bahkan salah seorang staf kelurahan setempat pingsan dan terpaksa digotok warga karena takut adanya aksi warga yang mengancam akan menutup kantor lurah tersebut akan berlangsung anarkis Bantuan stimulan perubahan swadaya merupakan bantuan terhadap masyarakat kategori miskin yang rumahnya tidak layak huni Menurut keterangan warga, kelurahan terkesan menghalangi warga mendapatkan bantuan tersebut dengan meminta warga melengkapi kelengkapan perseratan penerima bantuan dengan menyertakan kartu Indonesia Sehat Namun saat dikonfirmasi kepada Ketua Pascal, ternyata KIS tidak termasuk dalam syarat penerima bantuan Dan pihak kelurahan pun tidak mau menandatangani surat karena berkas belum lengkap Padahal perseratannya sudah dipenuhi dan untuk ditingkat RTRW Sementara itu lurah paling gam Aidel Zulhaini menyebutkan Bahwa dalam persoalan bantuan BSPS tersebut hanya terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan kelurahan Pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memenuhi perseratan yang belum lengkap tersebut Pertama kami sangat menyayangkan sikap itu ya Karena mungkin kekurang pahaman warga mengenai administrasi pemimpinan yang harus dilengkapi Karena ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi Yaitu salah satunya kepastian tentang kepemilikan tanah Terus satu lagi ada pemuritan seledaran dari Pak Syedara Badang Yaitu bahwa calon penerima bantuan kursus terdaftar di dalam BDP Kami sudah menyampaikan itu Mungkin karena kekurang pahaman masyarakat tadi Mereka melakukan tindakan setia yang sangat kita sayangkan Dampaknya memang mengganggu pelayanan Artinya memberikan cita yang kurang baik Karena kita berharap hal-hal ini tidak terulang kembali Mereka melaporkan